Wa ma'atakumur rasuluh fahuduhu, wa ma'anahakum anhu fantahu Apa yang diberikan oleh rasul, kita kembangkan Apa yang diperintahkan oleh rasul, maka laksanakan itu Dan apa yang dilarangnya, maka jauhi itu Kita mari lihat Apa yang diperintahkan rasul itu bisa bermacam-macam Ada yang wajib, ada yang sunnah Dalam konteks ini tadi, huraian ini konteksnya dalam konteks pembagian harta fai Tetapi secara umum, terkadang rasul memerintahkan sesuatu Tapi itu tidak wajib diikuti Ada seorang, sahabat Nabi Jabir bin Abdillah Dia punya, ayah punya hutang Beliau Jabir minta kepada Nabi, tolonglah bicara kepada yang memberi hutang itu Agar membebaskan ayah dari hutangnya Si Yang dimohon untuk dibebaskan itu Tidak mau Burairah, seorang wanita Yang tidak lagi mencintai suaminya Dan meminta untuk bercerai Rasul salallahu alaihi wasallam membujuknya untuk tidak bercerai Si Burairah bertanya Ini perintah dalam kedudukanmu sebagai rasul Atau ini saran Nabi menjawab, ini saran Kalau saran, maaf Saya sudah tidak mencintainya lagi Jadi tidak semua otomatis Itu pun Kalau perintah rasul Yang wajib Tetapi kita tidak bisa melaksanakannya Maka Bisa terdapat kemudahan untuk itu Karena itu Dalam konteks Apa yang diperintahkan rasul Beliau menggarisbawahi Apa yang mampu kamu lakukan Lakukanlah Perintahku sesuai kemampuanmu Tetapi Beliau berkata begini Dan hindari laranganku Tidak ada istilah Menjauhi laranganku sesuai kemampuan Jadi kalau yang dilarang Harus gitu ya Diikuti Tidak boleh disentuh Tetapi kalau yang anjuran Itu kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita Kira-kira begitu ketunjuk Terima kasih